selamat menikmati oh art gallery sudah buka nanti kita lihat ya oke oke jadi si Red tetap menjual art palsu ya mau patung, mau lukisan, mau apapun itu yang bisa didaftarin di art apa namanya art museum cuma kalian harus hati-hati sama si Red dia tuh yang jubah rubah merah yang kemarin itu loh gue beli painting dan wow sudah berubah ya tempat gue ya siapa nih terima kasih oke mungkin gue sebenernya kemarin tuh banyak item men termasuk ada fosil juga, apples coconut gue ada pohon ada fax machine nih kalau kalian mau lihat ya ntar tunjukkan lah keren sih warna pink gue suka tapi jujur fax machine tuh kayak teknologi yang udah gak digunakan sekarang ya dulu sering mesti sering pake ya ayah buat mirip dokumen apa ini barang-barang gue yang mau gue daftarin oh enggak ini yang mau gue jual sebenernya gue harus mengatur barang dulu ya mungkin gue taruh disini dulu ya mumpung gak ada yang ambil ples ples kita ples semua aja udah gak ada rum taruh sini aja udah lah ya ini fax machine sebenernya ini gak kepake nih ini semua karena gue udah learn sama clump of wheat dan pohon pinus oke gue gak perlu pohon pinus deh sebenernya sebenernya gak perlu sih kayak gue gak mau itu di inventory gue gitu loh kita drop untuk mengurangi slot ya kemarin gue nemu sepatu juga ya sama temen ini bunga ini semua bunga sudah gue siram dan lihat hasilnya indah beten ini ini juga disini ada fox disitu sama ada si siapa ini? ada isi ada isi gue udah ditanya nih harga tumpur ini berapa nih sojour stock market works yes please oke oke selin not eating oke ya silahkan walaupun gue udah ngerti ya jadi kalian bisa baca oke 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 selesai silahkan let's hit it so if you buy from me someday on sunday you got to remember to sell them before the next sunday hari ini turnips 101 bell oke jadi bagi kalian yang nggak ngerti turnips itu apa mungkin gua akan jelasin lagi gua lupa gua sebelumnya udah jelasin di episode sebelumnya or not semacam saham hari ini gua beli turnips 101 bells besok itu harganya akan berbeda tapi gua nggak akan jual lagi ke daisy may karena daisy may hanya datang hari minggu saja jadi jualnya ke timmy nah tiap hari timmy punya harga turnips yang beda-beda jadi gua beli hari ini 101 bell besok timmy mungkin jual kayak 50 atau 88 tergantung ya bener-bener tergantung banget tiap hari jadi setiap hari misalnya besok Senin misalnya 50 besoknya lagi Selasa bisa aja tiba-tiba 150 dan seterusnya tapi naik turun bener-bener kayak saham kalau misalnya kalian punya temen di animal crossing dan mereka punya pulau juga ya pastinya punya pulau itu juga harganya beda misalnya hari ini di pulau gua harganya 50 temen gua bisa aja 100 atau lebih rendah atau lebih tinggi tergantung jadi kita akan beli aja lah ya walaupun harganya 101 bells oke gua beli gua beli 50 berarti 50 ribu mahal juga sih 50 lah ya woi nah udah jadi gua beli 50 bells kalau gua beli 100 kita beli 100 aja lah ya nanti gua tunjukin oke 50 turnips atau ya 50 turnips aja lah oke ini uangnya dan kita dapet turnips thank you oke sekarang gua akan nge-message temen gua ya kalau harga di turnips gua adalah 101 bells dia tadi udah nanya berapa harga turnips 1 turnips di gue oke kita kita kasih tau 1 eh sorry sorry 2 tadi gua juga apa-apa harga turnips udah nge-message temen gua udah nic sama dengan sama dengan berapa tuh? 101 bells sorry ya kalo gua nge-ticknya agak lama karena gua ga biasa main main di switch confirm nah udah oke gua kasih tau temen gua kalo disini 1 turnip sama dengan 101 bells eh oh wait ada bintang apa ini mungkin karena kemarin meteor siawat terus ini apa ini oh kelapanya belum tumbuh oke fine emm oke kita coba liat ke Fox lagi ya supernipu ini oke seems kinda sketchy oke 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 jadi kalo si Fox ini ngejual artnya ada di apa namanya kapal yang kita pernah liat di episode sebelumnya ya oke jadi ya nanti kita bakal kesana tapi sebelumnya gua bakal ke museum ini gua taro dulu lah gua plan aja lah oh gak ada dan ini adalah pohon uang yang gua hampir lupa kasih tau kita liat seribu bells seribu bells sebentar ya jadi kita harus apa namanya mengambil beberapa barang dan jujur barangnya banyak men gua sampe nimpa dulu disini bahkan item gua udah penuh men kayak gila putin storage gak bisa ini mau pull turnip oke kita drop drop item yang gak kepake ini dulu lah ya drop cuy nah oke kita akan ke museum dan say hi ke blathers kalian mendaftarkan beberapa item dan ini ini gak bisa dibuka apa look shopping oh penuh happy home academy vanilla home rank S get point nah ini just top it 30 ribu so we're sending along oke ini nanti aja lah ya kita kosong inventory lah jadi so nah ya kita ke blathers halo akhirnya akhirnya ases fosil oke kita akan mengakses dulu fosilnya ya pada ada bagus jadi ada fosil yang belum jadi koleksi jadi ada fosil baru oke make donation ayo kita donasi beberapa binatang yang yang belum sama sekali si ini punya oke ya kita cari archerotripex yaitu apalah i'm fine oke thank you berarti udah didonasi ini ada tarantula gue yuk kita lihat bagaimana art room itu oke mungkin gue bakal liatin udah berapa banyak koleksi yang gue punya setelah gamenya tamat ya setelah ini masih banyak yang belum gue punya tapi kemaren gue beli scary painting itu dimana oh ini ini yang gue beli kemaren berarti oke otani oniji the third as yako edobe 1794 top print apa nih roli 100 ukiyo e-print in his career even though it only spanned around 10 months oke emm mungkin setelah ini gue bakal langsung ke tempatnya si 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 apa ya si ini aja si red jadi kita lihat lukisan dia tuh kayak apa aja karena sekarang kita bisa lihat mana yang asli mana yang palsu karena kemaren red ngejual cuma langsung asli doang sih lihat kan indah bukan of course nah oke jadi kita ke tempatnya si red ya kita ajak ngomong dulu oke terima kasih buat tipsnya oke emm kita ke si berang sini ya guys hepp ayah ngompat terus kita ke naik tangga oke dan itu lupa sebenernya kemana kayak kalo gak salah nyebrang yap oke jadi dia ada disini ya nah ini dia nih tempatnya dia nih oke yuk kita grebek tempatnya si red yey bentar gua oke kok gak mau wow 1 piece per update 1 piece per update 1 piece per update oke 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 oh ini apa tempat dia dikunci terus ini apa ini exercise bowl oke i'm gonna charge you full price oke no thanks no thanks no thanks oke ini kayaknya bukan art ya ini barang-barang tambahan yang dijual coba kita lihat art yang dari sini nah mungkin yang ini ini gak bisa gue ini oh jadi kita bisa lihat dulu you got a deal i wanna look closer oke jadi kita bisa lihat ini berdasarkan lukisan asli gua gak tau apa tapi biasanya sih kalo palsu tuh ada yang mencurigakan mungkin dari warna mungkin dari warna bunganya itu palsu atau i don't know karena warnanya ungu coy mungkin harusnya merah men oke coba kita back aja dulu i don't know oke kalo yang ini bisa dijelaskan patung ini jadi feel nah orang kedua rio so itu i normally i charge i look closer oke gua gak tau sih tapi gua rasa ini patung palsu ya karena dia bawa scope so it's not a real thing oke oke gua gak tau gua gak tau aslinya sih kayaknya gak bawa scope sih jadi so i don't know bentar ya gua coba lihat dari guide nya oke guys lanjut lagi jadi kita lihat ya khusus painting yang ini nih apa namanya nih perfect painting ya oke kita zoom in oke sebenernya ini gak palsu sih karena gua sudah melihat gate nya ini gak akan palsu jadi abis aja oke 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 jadi yang oke jadi yang oke jadi yang ini dan yang ini kayaknya palsu ya karena menurut gua yang kiri palsu karena warna bunganya nih kita lihat coba disini oke oke gua liatin lagi nih ya kenapa ini palsu ya karena warna bunganya itu ungu cuy harusnya disini warnanya apa ya coba kita lihat hijau mungkin atau pink biru disini warnanya ya jadi bukan ungu detail painting ini nah terus kalau yang patung ini apa namanya warrior statue oke warrior statue kita lihat disini mana ya warrior statue the fake is holding a sword jadi disini yang asli adalah dia tuh gak megang sekop oke ya jadi kesatria gak megang sekop dan gak megang pedang juga katanya warrior statue yang dari forbidden city dari china itu dia gak pake apa-apa gak megang apa-apa jadi tangannya silang aja dan dibawahnya gak ada item salah sekali ya gua gak mau beli yang itu soalnya itu palsu kayak lu ya terus maksudnya kayak si red ini ini hehehe 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 i'll take a look apa ini ini lukisan siapa van gogh kah tapi keliatannya ada yang gak beres dengan lukisan ini bentar coba gua lihat let me see about it hee hee sebentar oh ini juga lukisan selalu asli asli ya twinkling painting ini selalu asli jadi kalo kalian lihat ini sama lukisan yang buah-buahan itu itu selalu asli oke gak palsu kayak red ini hehehe oke thank you sudah selesai bisnis gue sama lu ya gua gak tau tapi kayak ya untung gua bisa mengidentifikasi mana yang asli mana yang palsu oke 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 dia oke sekarang kita balik ke gua mau lihat ke resident service tapi tutup ya jadi so maybe there's nothing we can do about it oh coba gua ke tomlook deh nah bentar ya omlook mana bro disini lagi lay off oke iron boot low table oke gua baru hal yang baru gua tau adalah pas disini drop off ini ternyata kalo kita taruh sini barang kita dijual dengan harga 80% dari total barang misalnya gua jual apple harganya 100% gua taruh situ besoknya gua cuma dapetnya ya 80 doang jadi kurang disaranin ya untuk naruh di itu apa kotak itu gue cari kalian ketetet banget tapi gua sih kayak nah halo turnip price oke oke i want to sell i want to sell gua mau jual apa tarantula berapa harganya ini coba gua tanya ya gua nunggu si trick aja untuk tarantula ya eee mungkin dia menjual sesuatu oh enggak deh see you later oke dia jual lampu ini table lamp eh gua beli i buy that sama alat make up oke nail art cuy wah gila ini pasti kalian nih cece suka nail art mungkin ada yang cowok gua belilah biar gua bisa warnain kuku gue tapi di game sih sayangnya eee maybe gak ada yang baru kecuali yellow wrapping papers customization kit wallpaper flooring simple blue flooring boleh sih eee kita beli aja sebenernya di tempat gua tuh barang udah penuh sih oke oke sama-sama sama-sama eee tadi red sudah ke si babi itu juga sudah mungkin kita akan ngegrade eee car tetangga yang baru oke oke ini maggie ya kita ngobrol let's chat kayaknya dia sukanya bunga sih tapi gua suka rumahnya dia kayak simple like this terus apalagi sama dua orang lagi 2 more guy disinanya sih gua udah selesai ya disini ya kalian lihat tetangga baru itu si depan eric ini pom pom si betek dan ya udah tersit thank you banyak udah nontonin gua eh wait gua baru inget satu hal sebelum gua pamit nah ini adalah star fragment jadi untuk dapetinnya kalian harus melihat shooting star atau bintang jatuh tapi sebelumnya gua lupa buat episode yang bintang jatuh nanti gua bakal eee buatin ya episode bintang jatuh tapi it's okay eee gua masih janji kalian kita bakal berbentuk ke pulau tapi gua menyelesaikan pulau gua sendiri oke so thank you banyak udah nonton jangan lupa like subscribe dan comment adah da video terima kasih crap ya real get Terima kasih.